Renungan Tetes Embun Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Shalom Sobat Katolikana Kita berjumpa lagi dalam Tetes Embun Edisi Minggu 24 April 2022 Tidak melihat, namun percaya Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya Perhatikan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 29 Dalam penampakan kepada para murid, Yesus menunjukkan luka-lukanya Kepada Thomas, ia memintanya meraba bekas luka itu Bila tindakan ini akan membuatnya percaya Pembicaraan mengenai bekas luka ini Ingin menegaskan bahwa yang kini menampakan diri itu Sama dengan dia yang wafat disalib Yang kini datang di tengah-tengah mereka Itu bukan sekedar ingatan belaka Kepercayaan yang sedemikian besar Dari pihak yang bangkit itu Membuat Thomas mengenalinya Ia berseru Tuhanku dan Allahku Saat itulah mata batin Thomas terbuka Melihat Yesus berarti melihat Allah yang maha tinggi Yang mengutus Yesus ke dunia ini Itulah sebabnya Thomas menyerukan dua sebutan itu Yesus sendiri dulu mengatakan Siapa mengenalnya akan mengenali Bapaknya Dan Bapaknya itu Allah Bagi murid-murid dari zaman kemudian Amat besarlah daya kata-kata Yesus Kepada Thomas pada akhir peristiwa itu Karena engkau melihat Maka engkau percaya Berbahagialah mereka Yang tidak melihat Namun percaya Walaupun kata-kata itu ditujukan kepada Thomas Isinya diperdengarkan kepada siapa saja Dia yang bangkit Itu mempercayakan diri kepada manusia Agar dikenali dalam hidup mereka Seperti yang terjadi pada Thomas Di era internet saat ini Banyak kabar hoax beredar Cara meng-cross-check kebenarannya Antara lain dengan bertanya kepada Mbah Google Atau mencari referensi dari buku-buku Atau situs-situs yang relevan dan kredibel Dengan adanya bukti Maka bisa meruntuhkan kabar-kabar hoax tersebut Thomas pun demikian Jika ia tidak melihat buktinya Maka dia tak akan percaya Meskipun semua rasul bersaksi Bahwa Tuhan benar-benar telah bangkit Dan menampakkan diri kepada mereka Maka kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah Yang tidak melihat Namun percaya Untuk menegaskan pernyataan Yesus itu Maka Yohanes menuliskan maksud Injil ini dicatat Yaitu Supaya kita percaya Bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah Dan supaya kita Oleh iman kita Memperoleh hidup Dalam namanya Marilah berdoa Tuhan Tuhan berikanlah aku rahmatmu Agar dengannya Aku semakin mampu Menjalankan tugas Yang engkau percayakan kepada aku Dengan penuh kesetiaan Demi luka-lukamu Pulihkanlah iman kepercayaanku Dan seluruh dunia Amin Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.